Pemirsa Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Ampuri, Firman M. Nur, mengatakan pihak pimpinan penyelenggaraan akan menjadi rombongan pertama yang akan berangkat Umroh. Hal ini telah disepakati pihak Ampuri dengan Kementerian Agama. Prioritas utama untuk berangkat ke Saudi Arabia akan diberikan terlebih dahulu kepada pimpinan penyelenggara ibadah Umroh yang berjumlah lebih dari 1.500 orang. Firman beranggapan bahwa sosialisasi penyelenggaraan Umroh dapat dilakukan dengan baik jika mereka melaksanakan uji coba secara langsung. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi dan pemetaan terkait kondisi dan pembiayaan ibadah Umroh sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah yang akan berangkat Umroh. Kita menyempakati yang pertama adalah hendaknya ketika Umroh dibuka, yang menjadi prioritas untuk berangkat pertama adalah para pimpinan penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh atau PPU, yang saat ini jumlahnya lebih dari 1.500. Targenya adalah para pimpinan penyelenggaraan inilah nanti yang akan merasakan, kemudian menjalani prosedur dan ketentuan Umroh di masa pandemi. Intinya nanti ketika mereka setelah pulang dari Umroh, mereka bisa melakukan sosialisasi dengan baik pada seluruh jemaahnya, karena semuanya telah melakukan uji coba pelaksanaan di lapangan.